Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Kasus COVID-19 kembali merebak di beberapa daerah di Indonesia, namun di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak ditemukan adanya kasus tersebut. Terkait hal itu, masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Melonjaknya kasus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia menjadi perhatian pemerintah Kota Waringin Timur. Terlebih belum lama ini ditemukan kasus baru COVID-19 di Kalimantan Tengah yang dirawat di RSUD Dokrisil Panos Palangkaraya. Terkait hal itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menyebut tidak ditemukan adanya kasus COVID-19 varian baru di Kota Waringin Timur. Meski begitu, dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, pihaknya telah melakukan kewaspadaan dini sesuai instruksi yang dikeluarkan kementerian kesehatan. Persiapan sebagai antisipasi jika kasus COVID-19 kembali muncul di Kota Waringin Timur juga telah dilakukan. Halikinor mengimbah warga untuk tidak panik meski kasus COVID-19 nihil. Warga tetap diminta waspada dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker menjadi salah satu cara terbaik dalam menjaga terjadinya penularan COVID-19. Kalau terjadi lonjakan, kita juga siap. Termasuk seperti yang kita alami dulu pada saat signifikan naiknya COVID-19, kita kesulitan masalah gas misalnya. Itu harus oksigen. Itu yang perlu jika nanti akan jadi perhatian. Makanya saya masih monitor itu karena memang positif, memang betul itu hasilnya mentuhnya bahwa itu COVID-19. Dan kita variannya apa, kita akan dapatkan nanti. Untuk menantisipasi itu kalau terjadi lonjakan. Terhadap penyakit itu. Sekali lagi saya minta masyarakat, jangan juga panik dulu, tapi tetap waspada. Tetap sekali lagi tadi, jaga kebersihan. Jaga tata cara bagaimana hidup bersih dan hidup sehat kan sudah tahu. Saya mau olahraga dan sebagainya macam itu. Untuk menantisipasi ya. Seseorang terserang COVID-19 kemungkinan karena belum melakukan vaksin yang berfungsi meningkatkan imunitas tubuh. Kemungkinan lain adalah karena imunitas tubuh dari vaksin yang diterima sudah mulai menurun. Pungkas Halikinor. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News melaporkan.